Intro Halo Sobat Medkom, kembali lagi ke Medkom Update Pori kembali menemukan bahan kimia di rumah pegawai aktif batan SM di rumahan batan indah Tangerang Saat ini bahan kimia tersebut Tengah didalami oleh Bapetan, Batan, dan Puslafor Pori Sehingga belum dapat dipastikan jenis apa bahan kimia yang ditemukan di rumah SM ini Sebelumnya Pori bersama pihak terkait menemukan cesium 137 di kediaman SM tersebut Berikut pernyataan dari Kabak Wenung Divisi Humas Pori Pombes Asep Adi Saputra Nanti saya cek kembali Sampai sejauh ini Memang ditemukan ada beberapa jet radioaktif selain CS137 itu Di rumah atau kediamannya saudara SM Nah ini masih didalami Jet radioaktif yang lain itu berasal dari mana? Nanti mungkin pada setelah pertemuan ini Kita akan menyampaikan Apa hasil daripada pemeriksaan yang disampaikan Karena pendalaman pihak populisian Jangan juga bekerja sama Bapetan dan Batan Tidak hanya pada persoalan CS137-nya Sebagai karyawan Batan yang masih aktif Dia memiliki banyak jenis radioaktif disitu selain daripada CS137 Masih kita terus di dalam Jadi belum diketahui Pak dia ngebuang atau enggak ngebuang di lah Ya termasuk itu juga Untuk jenis jet baru ini juga belum diketahui Kenapa? Jenis jet baru yang ditemukan di rumahnya itu Secara spesifik belum disebutkan Tapi itu termasuk golongan juga radioaktif Ya saat ini polisi tengah mendalami Jenis bahan kimia yang ditemukan di rumah SM tersebut Namun dipastikan bahan kimia tersebut Memiliki tingkat kerawanan berbahaya Dengan CS137 Yang diduga memiliki korelasi Dengan penemuan CS137 di lahan kosong Pada saat penemuan awal di perumahan Batan Indah Dan saat ini beberapa lokasi diketahui Terkontaminasi radioaktif CS137 Dan polisi saat ini belum dapat memastikan Apakah SM pemilik rumah itu Atau pemiliki juga terkena Kepapar radioaktif Dan saat ini dalaman masih berlanjut Demikian medkom update kali ini Nantikan medkom update selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.